Intro Di hari pertama pencurian, hari Senin, sebelumnya tim 2 sudah berangkat duluan. Jadi kita berangkat ke besokan harinya, hari Senin pagi, kita menuju ke desa Mojo Trisno di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Desa ini ada di perbatasan dengan Mojo Kerto, jadi ada di wilayah sebelah timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Jombang kami disambut dengan Ta'ari yang sangat kental dengan muansa Panji tentang cerita Putri Kiriana luar biasa oleh siswi dari SMPN 1 Mojo Agung. Ini kita disambut di balai desa oleh tiga pilar. Bapak Gita Di sebagai ketua tim juri memberikan sambutan waktu itu. Ini ruangan tiga pilarnya kebetulan ini ruangan yang paling besar, ini seperti satu rumah khusus didedikasikan untuk kantor tiga pilar di dalamnya. Sangat luas sekali, ini mungkin yang paling luas yang kami temui selama proses penjurian. Fasilitasnya lengkap, ada ruang kesehatan juga, ini peta desa juga lengkap. Kemudian kita diajak untuk pergi ke Ruzun Sanan Selatan. Di sini adalah sentra perajin cor kuningan. Cor kuningan itu jadi membuat patung, membuat arca-arca yang dari cor bahannya kuningan. Ada 25 pengrajin di 5 RT, jadi memang banyak sekali dan produknya sudah dijual dalam negeri maupun luar negeri. Ini cetakan-cetakannya, para pekerjanya bekerja di situ. Omah rembuknya juga lumayan besar. Ini adalah pos kamling, lumayan lengkap juga. Ada nomor tiga pilar, ada daftar tanda bahaya, ada peralatan untuk mengamankan juga. Nah ini adalah pasar barongan khasnya Mojo Trisno. Pasarnya ada di sebuah tanah yang ada rupun bambu, jadi kalau bertransaksi pakai uang kepeng. Uang yang dari pelepah pisang pasar barongan ini cukup rame juga ketika pada masa-masa tertentu. Tim 2 berangkat lebih awal karena kebetulan kami mendapatkan jadwal yang cukup jauh di Sumeneb. Sehingga pada waktu itu kami langsung bertolak dan ke sana kami ke hotel terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kami disambut dengan musik dahulu yang sangat luar biasa. Antusiasme dengan masyarakat juga cukup hebat. Di mana di dalam desa kita melihat beberapa paparan singkat dari kepala desa Manding Dayang. Nah kemudian kami diajak berkeliling oleh tiga pilar. Pertama melihat dan meninjau fasilitas dari balai desa termasuk kemudian pengantaran dari pelayanan masyarakat menggunakan sepeda listrik. Kemudian kami juga meninjau di lapangan praktek ternak yang itu terpadu dan terintegrasi. Di mana pakan ternak sekaligus segala sesuatunya juga disupport oleh Bapinkam Temas. Kemudian kami meninjau lapangan. Salah satunya juga praktek posyandu yang juga didampingi oleh tiga pilar. Dan tempatnya cukup terisolasi sehingga kerap kali kami menggunakan sepeda motor. Dan di destinasi terakhir kami meninjau TPS T3R di mana salah satu produk unggulan dari TPS T3R ini adalah pupuk dari kompos dan juga sisa-sisa dari ternak. Nah terakhir kami dilepas oleh jajaran dari Polres Sumeneb untuk kemudian lanjut ke destinasi berikutnya yaitu Kabupaten Bangkalan. Meskipun hujan deras, sebelumnya akhirnya Alhamdulillah sampai di desa Reda Pak. Di seharjeki, disambut dengan tari kenyawa dan kediri. Ini pagi tadi memberikan sambutan, disambut oleh perangkat desa. Rame juga yang hadir termasuk warga-warga Tionghoa. Dan Bapak Pendeta Kristen. Jadi di Ringinerjo itu ada gereja juga ya. Jadi multi-kultur juga toleransinya juga jalan. Ini ruangan omah rembuknya yang juga jadi operasional tiga pilar. Kami ngecek juga buku tamunya, buku mutasi penyelesaian persoalannya juga kita cek juga. Ini bertemu dengan warga, kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian kita mendatangi gerejanya ini. Nah ini gerejanya, disana juga toleransi cukup bagus di Ringinerjo Kediri. Ini kebetulan gerejanya berseberangan dengan Musola juga. Nah ini kita ngecek pos Yandu. Ini adalah jalan usaha tani yang dibangun desa untuk meningkatkan akses ke wilayah pertanian warga. Sorry. Sahabat-sahabat disuai, sementara di belakang sedang berlangsung proses penilaian hari ini. Kita sudah sampai di desa kedua. Tadi desa pertama di desa Mojo Trisno, kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Inovasinya juga tidak kalah keren. Jadi ada pasar barongan yang mana mereka memanfaatkan sebuah lahan kosong yang banyak ditumbuhi rumpun bambu. Dan dijadikan sentra UMKM, pusat kesenian, pusat kegiatan warga, dan pusat ekonomi warga juga. Jadi ada banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sinergi tiga pilar. Desa-desa unggulan di Jawa Timur, desa-desa unggulan, anugerah patria Jawa Wewetan. Kita di hari pertama penilaian ini sudah sampai di desa kedua. Di desa Ringinerjo, di kecamatan Ringinerjo, Kabupaten Kediri. Kita hari ini ada di Wisata Kalibendo. Wisata Kalibendo itu dulunya adalah tempat sampah yang menumpung dan area pembuangan sampah dari orang-orang dari perbatasan belitar, dari Kediri, membuang sampah di sini. Nah, atas sinergi tiga pilar dan upaya dari desa, tempat ini kemudian diubah menjadi jernih. Seperti itu, itu tadi ya, bocah-bocah itu, tuh, mereka bermain dengan sangat riangnya, sampai kayak gitu betah ya. Dari tadi ya sudah ya? Ya, sampai berjam-jam. Di sini juga wisatanya rame kalau Sabtu dan Minggu. Jadi, itu, ini adalah contoh dari sinergi tiga pilar dari desa-desa unggulan yang ada di Jawa Timur. Nanti kita akan menemukan berbagai inovasi lain yang tidak kalah menariknya. Ikuti terus perjalanan tim juri APJW 2 2024. Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan. Ya, kami disambut dengan kemimpinan oleh masyarakat. Juga, kami melihat lurah yang masih cukup muda. Beberapa tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama juga hadir pada waktu itu, membuat suasana menjadi semakin ceria. Dan pada waktu itu, kami diajak untuk menikmati santapan sekaligus melihat basar yang memang diselenggarakan dalam rangka menyambut kami selaku juri dari APJW 2024. Kemudian, dari Kelurahan Pangeranan ini, kami juga diajak untuk sambang ke beberapa spot, termasuk pos kamling, yang juga disitu berlaku sis kamling yang cukup ketat. Dan tidak lupa untuk kemudian menikmati kuliner berupa rajungan. Nah, setelah itu kami juga meninjau kelurahan yang lengkap dengan kantor tiga pilar. Begitu pula dengan karakteristik wilayah Pangeranan yang kebanyakan adalah nelayan, karena lokasinya di perkotaan. Nah, ini yang kemudian juga kita lihat dari progres omah rembuk, semua terdokumentasi dengan baik. Dan untuk berikutnya, kami lanjut ke destinasi berikutnya, yakni Kabupaten Pasurwan. Suwadi suwai sekalian, hari ini hari kedua perjalanan tim juri APJW 2 wilayah barat. Hari ini kita di Kota Blitar, sekitar jam setengah delapan pagi, kita akan melakukan penilaian di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Kota Blitar. Nanti setelah dari Pakunden, kita akan langsung menuju Tulungagung, tepatnya di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang. Ikuti terus perjalanan kami. Hari kedua di Blitar, kita ke Kelurahan Pakunden. Kantor Kelurahannya cukup besar, Cuma dari awal, atensi tim juri adalah tentang program perawatan terhadap ODGC. Atau dikenal dengan POSPA Jiwa, seingkatannya adalah POS Pakunden Sehat Jiwa. Ini kebetulan para ODGC-nya didatangkan langsung ke lokasi. Alhamdulillah tidak ada kejadian, Mas. Jadi mereka tertib, jadi tidak ada yang kampuh. Jadi memang terlihat sekali bahwa mereka itu terawat. Dan mereka benar-benar ada yang menjaga setiap hari, ada yang memberikan obat, mereka juga diterapis agar cepat sembuh. Bahkan ada yang unjuk kebolehan baca puisi dan memainkan gitar ini. Dan kita apresiasi sekali atas perawatan terhadap ODGC itu. Mereka setelah itu dapat perawatan, ditanyakan keluhan kesehatan terakhirnya apa. Yang kita lakukan ketika terjadi kekampuhan di masyarakat, Pak, kita karena di dalam, di Keluran Pakunden ini ada grupnya yang untuk penanganan ini. Jadi termasuk Pak Babinsa sama Pak Babin Kamtip Mas ini kita masukkan ke dalam grup. Jadi ketika ada kekampuhan, kita share di grup. Jadi tindakannya ini Pak Babinsa sama Pak Babin Mas ini sudah tahu apa yang harus dilakukan itu. Jadi kita harus segera menemankan. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melihat dunia nyata di Pakunden ini ketika ada sebuah program inisiatif dan inovatif bagaimana saudara-saudara kita yang berstatus ODGC bisa mengalami percepatan kesembuhan dengan program-program yang relatif berbeda. Ini ternyata secara statistik menunjukkan adanya tingkat keberhasilan penyembuhan yang lebih cepat selain metode-metode pengobatan yang bersifat konvensional. Jadi inovasi yang luar biasa karena membangun kebersamaan tapi sekaligus juga terapi. Ini hasil pelatihan kemarin yang pelatihan rempah RT kerennya itu. Terus akhirnya kan teman-teman yang lain juga bisa produksi, tidak terkontrol, tidak tersentral di satu dua orang saja. Desa Sumberjo, Kabupaten Pasuruan. Ya kami berangkat pagi-pagi sekali untuk meluncur ke Pasuruan dan kami disambut dengan sangat suka cita. Di situ kami juga disambut lagu Yalal Waton sepanjang perjalanan menuju kantor desa. Di mana kami juga dikalungi bunga sebagai tanda selamat datang oleh anak-anak yang sudah dipersiapkan di desa. Setelah itu di Sumberjo ini kami disambut di Pendopo. Kemudian di Pendopo ini kami banyak mendapatkan paparan secara ringkas apa saja keunggulan-keunggulan dari desa Sumberjo. Termasuk di dalamnya salah satu yang kemudian menjadi unggulan adalah ternak. Di desa Sumberjo ini ternak dari kambing etawa menjadi salah satu program unggulan yang tentu juga didukung oleh tiga pilar termasuk babinsa dan babin kamtipasnya. Nah uniknya juga di desa Sumberjo ini memiliki satu tempat wisata yang dikelola oleh desa. Tempat wisata kami juga bertemu dengan ikan-ikan dewa yang mana ikan ini dipercaya oleh warga setempat apabila diambil akan ketiban sial. Setelah dari Pak Kunden kita bergerak ke desa Jarakan, Samatan Kendang, Bupaten Tulung Agung. Di sini disambut Ria juga dengan kesemian Nari Riau Kendang. Nah kebetulan ini kompleks balai desanya luas sekali ada di pinggir jalan Raya Tulung Agung, Renggaleng. Ini juga dikembangkan menjadi res area yang itu menjual UMKM yang diberdayakan. Ini janda-janda. Kebetulan di desa ini ada 190 orang janda yang diberdayakan untuk membuat produk UMKM, untuk membuat berbagai produk. Ini kebetulan membuat kostum tari. Nah kemudian ada yang membuat minuman tradisional yang sempat kita nikmati bersama para juri juga. Yang menarik adalah tentang kisah Gunung Bolo, yang mana ini adalah dulunya adalah tempat prostitusi. Kita langsung cus untuk mengunjungi tempat ini bersama tiga pilar desa. Kisah Gunung Bolo, Sampai disway di hari kedua penjurian APJW 2024. Jadi kita datang ke tempat yang cukup menarik. Ini disini ada sebuah gunung yang ada di desa jarakan. Jaraan, kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung. Namanya ini Gunung Bolo. Nah ini kepala desa jarakan, Pak Sinten? Suhad Bagio. Pak Suhad Bagio. Nah salah satu yang menarik di desa ini, gunung ini dulunya menjadi tempat prostitusi. Jadi kalau kita lihat di belakang kita itu tadi, itu kan kuburan-kuburan Cina, jadi disana sering dijadikan tempat esek-esek di dekade tahun 90-an, sampai 2000-an, 2005. Sampai hari ini? Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah atas sinergi tiga pilar, pelan-pelan dilakukan transformasi. Dulu disini ada semacam paguyuban parkir. Jadi untuk mengamankan pelaku-pelaku yang akan naik ke atas dan melakukan esek-esek itu, ini dulu Amulyono, G? Amulyono, di pelan-pelan dilakukan transformasi, diangkat ekonominya, dijadikan kepala dusung, terus diberdayakan supaya ada profesi alternatif, alternatif, sehingga mulai sepi, mulai sepi, dan mulai sepi. Nah kalau dulu gimana susahnya mengamankan di sini? Mungkin ada yang bisa dicerit, Pak Pak Bapak Bin? Menijin menjawab. Kalau dulu susahnya di sini itu karena sudah mengakar mereka bersama dengan lingkungan. Sehingga terjadilah kegiatan-kegiatan yang tidak pas di mata masyarakat. Terus Alhamdulillah sekarang berkat sinergitas tiga pilar, kita tata, kita terus sehingga mereka tidak berani ke sini. Kalau dulu gimana? Bapak menemukannya, mengamankannya gimana? Kita mengamankannya itu istilahnya ya kita gubrak-gubrak. Gak-gak, diubrak-ubrak gitu ya, Pak? Iya, iya, diubrak-ubrak. Karena mayoritas mereka itu pendatang, Pak. Bukan masyarakat sini asli. Jadi teman-teman saat sedang sibuk melakukan itu, diubrak gitu ya, Pak? Iya, ambil jalan lagi. Sampai dulu sambil ada seperti itu ya. Pak Mul, Pak Mul, karena dulu ada berapa warga yang di sini yang ikut mengamankan? Atau pilar parkirnya itu, Pak? Oh, di sini banyak, Pak. Ada sekitar 5-6 warga. 5-6 warga. Maksudnya 5-6 lahan parkir. 5-6 lahan parkir. 5-6 lahan parkir. Jadi semua itu rame semua. Ramai. Ramai. Yang pengunjung itu banyak, sehingga untuk menepang ekonomi keluarga kita sudah cukup. Cukup. Dari hasil parkiran tadi. Tetapi kan setelah seperti ini, setelah sepi. Apakah ada grundel? Apakah ada gimana-gimana gitu? Iya, terus terang. Terus terang. Iya, terus terang segerundel, Pak. Masih grundel. Kalaupun dulu dilegalkan, maksudnya tetap nggak diubrak. Semakin lama, semakin rame. Di situ nanti parkiran juga jalan, warung-warung juga jalan. Jadi ekonomi bisa berjalan di sini. Nah, setelah ada obrolan-obrolan tadi, dan penjagaan dari Sabol PP, dan seandainya sebagainya tadi, sehingga keadaan semakin sepi. Dulu itu hampir ada 60 WSK yang di sini. Sekarang itu mungkin tinggal sepuluhan. Baik, tentunya pengamanan seperti itu tidak gampang ya. Tidak gampang. Gimana ini, Pak Gades? Cara membuat ekonomi tetap jalan, tetapi tidak kembali ke hal-hal seperti itu. Disiapkan apa saja nih? Kalau saat ini kita sudah menyiapkan bekerjasama dengan BASNAS, yaitu BASNAS Kabupaten Tolong Anggung, itu memberikan, bukan pinjaman ya, HIPA berupa rombong usaha, beserta modalnya, Rp1.500.000. Dari mereka-mereka cukup setiap hari bersedekah Rp2.000, tanpa mengembalikan modalnya. Itu sudah dimulai. Dan Alhamdulillah ada sebagian di lingkungan, ada sebagian-sebagian yang baru itu sudah tutup, sekarang buka kembali jual kopi, ada yang masih tetap bertahan membuat batu bung, dan ada yang jualan sayur. Batu bung itu yang memahat ya? Yang memahat. Perajin makamnya. Jadi tetap ada penghasilan. Tetap ada penghasilan. Katanya Pak Jopetan. Ya, jadi itu teman-teman, ada upaya ya untuk apa namanya, menggerakkan tempat ini, mengamankan dan mengikis kegiatan-kegiatan yang berbau prostitusi ya, atau esek-esek gitu. Tapi tentunya tidak mudah, dan transformasinya butuh bertahun-tahun, perlu kerjasama dari berbagai pihak, termasuk tiga pilar. Pak Babin Sa dan Pak Babin Gam Timmas yang mengamankan 24 jam. Dan sini Alhamdulillah kita bekerjasama dengan Yayasan Sinat Berfasar, milik Arapan Jaya. Jadi Ibu-Ibu yang selama ini menopang, menjual lapak-lapaknya, berjual kue, dan dari prostitusi sekarang dia sebagai tukang bersih-bersih makam. Bersih-bersih makam. Jadi mereka semua itu adalah tukang bersih-bersih. Yang dulunya, dia tidak bersih-bersih, hanya menjual air dengan koran. Koran. Untuk alas. Untuk alas. Hampir rata-rata jual alas itu. Jual alas itu sekarang jadi tukang bersih-bersih makam. Selamat sekalian, semakin menarik perjalanan tim juri Anugrah Patriot Jawiwetan. Besok kita akan lanjutkan ke Tulungagung, Pak Citan, Magetan, sampai Nganju, nanti kita tidak tahu ada kejutan apa lagi. Terus ikuti perjalanan tim juri APJW2 2024. Semangat. Semangat. Presisi. Selanjutnya adalah desa Kelatakan. Di desa Kelatakan kami disambut dengan meriah, di mana ada tarian plekok khas dari desa Kelatakan. Nah, balai desa dari Kelatakan sendiri cukup besar dan representatif, dan ini salah satu balai desa dari 10 desa yang kami kunjungi, yang cukup besar dan representatif, termasuk di sini ada sanggar, yang mana itu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk latihan seni tradisi, yang mana masih dalam proses pembangunan. Kemudian, kami juga diantarkan menuju ke kantor kepala desa, yang mana salah satu prestasi terbesarnya adalah menjadi juara tiga Paralegal Justice Award yang diberikan oleh Kemenkumham secara nasional. Dan desa Kelatakan ini penuh dengan prestasi, termasuk kemudian bagaimana desa Kelatakan pernah menjadi penerima anugerah dari desa wisata Indonesia yang diberikan langsung oleh Sandiaga Uno, di mana di sini ada dua unggulan, ada Kampung Kerapu, dan yang paling terkenal adalah Kampung Blekok, yang merupakan sentra pengembangan dari wisata Mangruf. Dan juga mayoritas masyarakatnya adalah nelayan, sehingga kita bisa melihat panorama dari Selat Madura dari desa Kelatakan. Mas Prabowo, kebetulan setelah dari jarakan itu kita kemalaman, dan sempat terjadi perdebatan juga, apakah kita akan menginap di Tulungagung atau lanjut ke Terenggale. Kebetulan Terenggalenya kecamatan Panggul itu ada sekitar 40 km dari pusat kota. Akhirnya, karena sudah malam, kita nekat melewati jalan-jalan yang berliku-liku itu, perjuangan sekali, sampai di sana jam 10 malam, kita capek dan menginap. Tapi, segala capek itu terbayar ketika pagi harinya kita melihat pemandangan seperti ini. terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Pagi harinya kita menuju ke Pantai Taman Kili-Kili, pantai yang terkenal keindahannya di pesisir Terenggale dan ini adalah kawasan konservasi penyum Wow on on oke sobat disuai sekalian ini hari ketiga kita penjurian APJW 2 2024 saya sama Pak Gita Di dan bapak-bapak dari desa Wonocoyo kita ada di pesisir Terenggale guys itu pantai selatan di sebelah kanan kita nah itu jadi hari ini ada kegiatan cukup menarik karena disini adalah tempat pantainya tempat konservasi penyu pantai apa Pak? aman gili-gili nah disini setiap malam indukan penyu naik ke atas untuk bertelur nah ini tukinya agak maju nah pagi ini rencananya kita akan rilis tuki-tuki yang mungil ini ke lautan oke lucu banget ini ya ih lucu imut kita akan coba nanti ya nah ini semakin menarik perjalanan tim juri APJW 2 2024 kawan-kawan disuai kita ikuti terus besok kita masih ada banyak lagi destinasi-destinasi yang keren mau gak Pak kita rilis misrol ini pas lagi pasang ini lagi pasang ya oh iya ini pantai selatan ya wah mbak aja besar tapi ini hitungannya kecil oh ini kecil kecil ya itu puluh satu kecil itu kalau mbaknya kecil gak kelihatan dari sini gitu loh puluh sendiri itu loh oh iya berdiri-sendiri itu itu kalau mbak takitnya gak kelihatan oke ditaruh aja dua satu dia harus dia harus ditaruh ke patah untuk kalau merekam merekam skipin jadi besok kalau kalau bercelur dia kembali di sini pasti pasti selamat menikmati setelah menikmati keindahan pantai Taman Kili-Kili waktunya kita pergi ke balai desa karena sudah ditunggu oleh perangkat desa desa Wonocoyo sendiri cukup unik dalam hal pelayanan publik kebetulan mereka punya sebuah ruang layanan yang dibuat paling mewah jadi dalam bahasa kepala desanya tidak apa-apa ruang kepala desa tidak pakai AC tetapi yang penting ruang pelayanan publik pakai AC nah berkorban untuk rakyat jadi ini kita melakukan uji petik terhadap omah rembuk dan daftar permasalahan lalu kita ke bioreaktor sampah ini mereka mengolah sampah yang campuran dari sampah plastik dan kotoran hewan untuk dijadikan gas lalu kita lanjut untuk melihat pos kamling kebetulan ini jalannya curam untung saja ada fitur heel start assist dari Stargazer X Prime yang kita tunggangi itu ini kebetulan model baru Wonocoyo sendiri itu kering dan memang konturnya pegunungan kita ini sedang menuju ke mata air sebuah mata air di pegunungan yang oleh perdes dilindungi jadi mereka punya perdes perlindungan mata air inilah desa Wonocoyo Kecamatan Panggul, Kabupaten Terenggalek desa ini menjadi penting untuk kita ingat bahkan untuk kita tiru karena memiliki kebijakan berupa perdes yang mengatur tentang tata kelola air ini bukan persoalan sekecil di saat kemarau panjang seperti ini sumber air di desa Wonocoyo ini mampu mencukupi kebutuhan air paling tidak 22 keluarga ya Pak ya dan perdes ini mengatur agar siapapun yang tidak ada yang mau mencoba-coba merusak sumber air karena ini sumber kehidupan perdes ini sangat penting untuk melindungi keberlanjutan dan kelestarian sumber air yang ada di desa ini pernah ada kejadian lahirnya perdes ini dilatar belakang oleh kejadian warga yang mencoba merusak merusak sumber air kemudian diberi sanksi harus menanam pohon karena dari pohon itulah diharapkan air akan mengucur air akan lestari akan tumbuh dan kesenambungan air akan terus terjaga ya desa sumber kokap kabupaten Bunda Woso kami disambut dengan cukup meriah juga disitu ada penampilan dari seni tradisi khas Bunda Woso yaitu Singobaru kemudian di balai desa kami disambut dan juga diberikan paparan singkat oleh tiga pilar dari desa sumber kokap masyarakat pun juga cukup entusias menyambut kami untuk kemudian mengantarkan bila kami ke tempat-tempat lokasi yang mana sumber kokap ini khas akan daerah yang kekeringan sehingga salah satu inovasi yang dijalankan oleh tiga pilar adalah mengadakan sumber air kemudian kita dilihat diperlihatkan bagaimana food estate berjalan termasuk kemudian salah satunya adalah pembuatan keripik singkong dan juga tape ini juga cukup menarik kita lihat juga ada budidaya jamur yang dimulai sejak dua sampai tiga tahun yang lalu dimana jamur ini ditanam dalam bumbung-bumbung sehingga kemudian desa juga mengadakan alat untuk pengemasannya kemudian kami di akhir juga disajikan tari-tarian sampai kemudian saya juga diajak untuk ikut menari dan kemudian kami berkunjung terakhir ke sumber kokap dan menjalankan sesi foto bersama setelah dari Wonocoyo kita bergerak ke Pacitan kita melewati jalan raya lorok Pacitan yang berliku-liku melewati pegunungan untung ini mobilnya dilengkapi dengan sport mode jadi sangat bertenaga sekali ketika ada di jalanan berliku dan menanjak kami juga disambut oleh personil dari Polres Pacitan di Kawal sampai ke desa Hadiwarno selamat menikmati selamat datang selamat selamat datang selamat datang semuanya tim juri ini kita jenuh dari mobil kemudian akan segera memasuki selamat menikmati mas tadi bisa dilihat bagaimana serunya penyambutan tumpah ruah warganya tua muda menyambut tim juri Hadiwarno luar biasa jadi kemudian kita diajak untuk melihat UMKM produk-produknya ini seperti wayang kerajinan wayang kemudian ada produk-produk susu kambing etawa dan banyak lagi produk-produk ini ada kebun sayur dan buah-buahan yang digunakan khusus untuk diberikan kepada balitas tanting kemudian ini ada linmas perempuan jadi kalau linmas laki-laki sudah biasa ini ada linmas perempuan emansipasi jadi tidak hanya laki-laki hari ini jadi ada linmas perempuan yang mengawal Pak Kepala Desa dalam memberikan sambutan ketua tim juri pagi tadi juga diberi pengawalan linmas perempuan juga jadi luar biasa warga Hadiwarno tumpah ruah semuanya sebanyak itu jadi memang luar biasa sekali buyu perukunnya warga Hadiwarno ini kemudian ada pertunjukan singomudo budoyo namanya pemudanya di desa ini juga diberdayakan sebegian rupa ya sobat disway kita sampai di pacitan sore ini desa Hadiwarno kecamatan Ngadirojo kabupaten pacitan biasanya linmas itu laki-laki biasanya linmas itu bapak-bapak tapi di desa ini ada linmas ibu-ibu linmas-linmas bamba linmas Hadiwarno pasti bisa ya luar biasa semangat ini bu sehari-harinya ibu ini sebagai apa ini selain menjadi linmas ibu rumah tangga ibu rumah tangga oh enggak tapi sekali-kali menjalankan fungsi mengamankan lingkungan biasanya mengamankannya gimana biasanya bu jaga pos ronda malam pos ronda malam dijaga juga iya kalau berangkat ronda izin sama suaminya gimana iya izin karena sudah tugas sudah tugas karena sudah tugas suami mengizinkan kalau tiba-tiba putranya dibutuh gimana nanti ditinggal enggak apa-apa ya enggak apa-apa karena sudah besar-besar semua oh baik dulu kenapa kok ingin jadi linmas karena demi berbakti untuk desa demi berbakti untuk desa luar biasa sekali dulu ada pelatihannya di pacitan ada pelatihan untuk linmas di dinas sosial juga ada latihan penanggulan bencana ada pelatihan untuk linmas cara cara-cara menangani kalau ada bencana kalau ada kejadian perkara di TKP kita datang ke TKP terus memecahkan permasalahan bersama babinsa babins kamtip mas kita bersatu sama baik itu tadi pelatihannya sudah dilakukan pelatihan semangat terus meskipun oleh salin mas semangat terus meskipun menjalankan tugas sebagai ibu sebagai istri juga sekaligus mengabdi ke desa yuk kita byar semangat splashing linmas hadilerno kurang kompak hac spells kleiner saya hadiwarno adilerno gitu ya yuk luar biasa hadiwarno atau linmas hadilerno gitu ya ribun linmas adilerno linmas adilerno baik yuk kita coba sekali lagi yang kompak linmas adilerno luar biasa Kurang keras, Linmas Hadiwarno? Luar biasa Terima kasih ibu-ibu, mbak-mbak Silahkan kembali lagi Setelah dari balai desa Kita diajak untuk ke pantai taman Ada pelepasan Tukik simbolis kelautan Memang konservasi penyanyi itu Jadi tema Pesisir Jawa Timur ini Kebetulan Wono Coyo dan Hadiwarno Tidak terlalu jauh Hanya 45 menitan Ini adalah pantai taman Kami tim juri diajak untuk melakukan Kelepasan penyanyi, ini adalah pusat Konservasi penyanyi di desa Hadiwarno Di pantai Hadiwarno sudah menunggu Siswa-siswi dari MI Hadiwarno, kemudian ada gurunya Warga masih mengikuti tim juri Jadi rame Guyuk sekali Warga Hadiwarno luar biasa Semuanya punta ruah di pinggir pantai Untuk menemani tim juri Keluangan beli pasan Tukik secara simbolis Awas Somba, kawas awas Ayo balik-balik Berikutnya desa sepanjang Kabupaten Banyuwangi Kami melintasi alas bumitir Yang sangat berliku-liku Dan sampai tiba di wilayah kecamatan Glenmore Dan di desa sepanjang kami disambut Dengan sambutan-sambutan yang dilakukan oleh desa Dengan salah satunya adalah tari gandrum Yang memang khas dari Banyuwangi Tiga pilar menyambut kami dengan cukup meriah Dan juga setelah itu kami Dari pihak kami AKB Pisa Swito Mewakili tim memberikan sambutan Barulah kemudian kami diajak berkeliling Mengitari desa Dan juga melihat Sebelumnya juga melihat fasilitas-fasilitas Yang dimiliki di dalam kantor balik desa Yang cukup lengkap Banyak sekali fasilitas-fasilitas Yang menunjang disabilitas Terlihat juga kami sedang berada di pos kamling Dimana sis kamlingnya berjalan dengan baik Dan juga ditopang dengan keberadaan kantor Tiga pilar yang mendukung operasional dari warga Yang berkecimpung di bidang UMKM Salah satunya adalah mereka produsen jamu Sejak tahun berkembang dan desa Sangat memfasilitasi keberadaan UMKM ini Termasuk kemudian ada beberapa desa yang memiliki karamba Nah ini setelah itu kami juga diajak berkeliling Dan salah satu produk unggulan dari warga Yang ditopang oleh tiga pilar adalah tanaman hidroponik Kemudian juga terlihat tiga pilar saling bersuap-suapan Menyuapi singkong untuk nantinya diolah menjadi tapi Nah ini adalah kantor desa Dan beberapa penghargaan yang diterima Mulai dari level nasional, provinsi, dan kabupaten Dan saya pikir desa sepanjang ini bukan desa yang ecek-ecek Selanjutnya kita akan melintasi Jember Setelah pagi itu kita menikmati pemandangan di Telaga Sarangan Kita langsung meluncur ke desa Sombo Sama ini medannya juga gunung-gunung curang sekali Untungnya mobil kita Stargazer X dari Prime Sangat tangguh dan sangat handal di medan-medan seperti ini Ada berbagai fitur keamanan Kemudian ada mode driving mode juga Ada kita pilih sport untuk jalanan yang menanjak Dengan ketika kita butuh yang lebih bertenaga Kita pakai mode sport Ketika kita di jalanan biasa kita pakai mode normal Bisa kita lihat sendiri disini Naiknya harus bergantian Jadi mobil backbone dari kepolisian Naik duluan sedangkan kami dipaksa berhenti dulu Tapi sekali lagi fitur heel start assist dari Stargazer X Prime Sangat membantu di situasi seperti ini Kita ikutkan saja Makan Makan Terima kasih. 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 lomba desa kelurahan Jawa Timur peringkat 3 tahun 2024 dan kami disambut dengan cukup meriah termasuk penghormatan dari Linmas yang sudah berdiri tegak dan kami disambut oleh seni tradisi Reokunoroko dimana disini kita lihat penari jadil dan juga penari ujang ganong yang menyambut kami dengan cukup meriah diiringi dengan warga-warga yang ikut menonton menjadi penyimak Nah ini adalah video yang ditampilkan ini adalah video dari Dinas Pemimpul 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 untuk menyebarkan kekayaan dari desa Pontang Nah disini cukup maju daripada banyak sekali juara-juara yang diraih oleh desa Pontang termasuk kemudian UMKM yang mengembangkan bumbu pecel dengan metode sangrai kita lihat juga pos kamling yang bekerja dengan cukup bagus termasuk kemudian disitu ada sirena khusus untuk mengumpulkan warga apabila terjadi darurat seperti bencana dan kemalingan menggunakan semacam kelakson mobil Terima kasih 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 Tim juri APJB 2 2024 Terima kasih telah menonton! Satu poin yang penting dari Karangpacar Bojonegoro ini Mereka penduduknya sangat heterogen dari berbagai agama Mereka hadir ini di kelurahan menyambutin juri Kami melakukan penilaian Omar Rempo dan Poseyandu Kemudian kami diajak ke kelempeng Hoax Wibyo di kota Bojonegoro Yang kebetulan terletak di kelurahan Karangpacar Sekalian kita di hari terakhir road trip perjalanan penjurian lapangan Anugrah Patriot Jawiwetan Hari ini Jumat tanggal 4 Oktober kita masih di kelurahan Karangpacar Nah menariknya di kelurahan ini sudah terkenal Mungkin terkenal di seluruh Bojonegoro ya Pak Kerukunan umat beragamanya Di sini umatnya sangat heterogen Islam ada, Kristen ada, yang Katolik maupun Penghucu ada Juga Kristen Katolik sama-sama ada Beliau ini adalah pemimpin-pemimpin agama dari kelurahan Karangpacar Sebenarnya juga untuk melayani umat tidak hanya di kelurahan Karangpacar Tetapi juga di seluruh kota Bojonegoro dan sekitarnya Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya Hanya kok kebetulan Ibu Lurah Tempat ibadahnya ngelumpuk di satu kelurahan Jadi sebagai informasi di sini Komunitas Tionghoa Yang Konghucu Ada 350 orang Jadi luar biasa besar Mungkin di luar kelurahan juga masih banyak Ibu Masih banyak semuanya, goyuk, rukun Kebetulan gereja di seberang kita itu dekat Jadi kalau cerita Ibu Pendeta tadi Tinggal jalan kaki ke sini Ini kalau ada kegiatan bareng Ngumpulnya di sini, di halaman kelenteng Bisa kadang-kadang di halaman gereja Itu dia Jadi umat Kristen pun cukup banyak Di kelurahan Karangpacar sendiri ada sekitar 70 orang Kalau tidak salah tadi GPIB Oh masih ada? Ya Ya Nah Tepua Bama, Pak Baik Iya, Tepua Bama, Pak Iwan Oh, enggak Untuk keseluruhan Pak Iwan Pak Iwan Jadi di sini ternyata ada 6 gereja 6 gereja 6 atau 5? 6 6 Oh, 6 Itu di kelurahan Karangpacar saja? Kelurahan Karangpacar saja ada 6 gereja Itu belum Satu kelenteng Satu kelenteng Masjidnya ada berapa? Masjidnya 2 Belum musulannya yang kecil-kecil Sangat heterogen sekali Belum di luar Karangpacar itu masih satu kelurahan Masih satu kelurahan Jadi luar biasa sekali Atas kerjasama bulurah Dibantu Pak Babinsa dan Pak Babinkan Timmas Kerukunan dan toleransi Senantiasa terjaga Senantiasa rukun Ibadah masing-masing tenang Kalau ada momen bareng Kumpul bareng Jadi inilah Indonesia Terima kasih sama disuai Ikuti terus perjalanan tim juri APJW 2 2024 Setelah ini kita ke Kabupaten Lamongan Agak panjang dadanya Agak panjang dadanya Kelurahan Gadang Kota Malang Ini adalah salah satu kelurahan yang prestatif Banyak sekali toren-toren prestasi yang ada Kami didampingi sepanjang jalan oleh Lurah Babinsa dan Bumilam Timmas Serta warga yang sangat-sangat-sangat Antusias dalam mengikuti acara penjurian ini Terlihat ibu-ibu PKK Kompak dalam menyambut kami Dimanapun di titik-titik kami berada Nah ini yang menjadi Satu keunikan dari Kelurahan Gadang Bahkan kami juga diajak ibu-ibu untuk Mengikuti senam Sambil membentangkan bendera merah putih Nah ini juga salah satu sambutan yang kami terima Pada saat kami ada di Balai Kelurahan Ya tari-tarian Dan juga kami untuk satu hari Barangkali menjadi seorang aremania Nah disini apa Tiga pilar juga terlihat sangat friendly Sangat kompak dan mereka memang betul-betul Memuasai gestur bagaimana Cara pengkomunikasian ke publik dengan efektif Diiringi juga dengan yel-yel yang terlihat kompak Dan semuanya tertata dengan rapi Bagaimana mereka punya yel-yel tersendiri Baik untuk Kota Malang, untuk Kelurahan Gadang Dan lain sebagainya Nah disini kami juga ditunjukkan beberapa spot Pertama adalah Sentra Kembatan Botik Yang itu ada di Kepua Balai RW Kemudian kami diajak berkulit Menggunakan becak di tempat-tempat yang dikunjungi Juga ada musik-musik Protol Dan juga disini Kita melihat Adanya Kampung Aksara yang dibina oleh Seorang dosen dari Universitas Brawijaya Dimana Aksara ini Juga didatang oleh satu balai yang Suka membaca Leton Nah ini anak-anak yang Yang dilatih untuk tangkap bencana Mereka betul-betul paham Dan menguasai bagaimana Mengantisipasi datangnya bencana Disini ada relawan-relawan Yang berasal dari masyarakat Disupport oleh BBBD Untuk kemudian bisa memadamkan api Kemudian bagaimana cara memangani Orang yang tiba-tiba ada mendadak Hamil gitu ya Kemudian juga Menangani orang sakit Kemudian cara untuk menangkap maling Nah ini semuanya Babinsa dan Babinsa Kampil Mas Semua Berpartisipasi dan menjadi Aktor utama Ya Desa Pendem Kota Batu Kami diajak berkeliling oleh Kepala Desa Meninjau Apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Desa Pendem Kota Batu Ya Desa ini pada akhirnya Sangat Selamat dan Menyambut Para diri Dan memiliki banyak inovasi Dan salah satu inovasi yang paling Bisa menonjol adalah Inovasi di bidang Keamanan dan ketertiban masyarakat Yaitu pengadaan aplikasi Dari Alarm Nah alarm ini akan berfungsi Apabila warga ada Kondisi kedaruratan Dan seluruh Kantor Desa akan Berbunyi Untuk kemudian Apa yang kemudian Harus ditindaklanjuti Oleh Stakeholder terkait Dan tinggal Dijentang Kemudian alarmnya akan Selesai Nah barulah kemudian kami Juga diajak berkunjung Ke salah satu situs Yang dikelola oleh Balai Pelestaran Kebulan 11 Yaitu situs pendem Ditemukan oleh Warga setempat Dan tentu Tiga pilar Melihat disini Adanya Kekasan Dari situs pendem Dimana diperkirakan Ini sudah sejak ada Pada Masa Empu Sindok Dan Juga Kami Sempat Diajak berkeliling Pada Tempat-tempat Yang berkaitan dengan Agro Wisata Termasuk Di Grahadi Biasanya di kantor gubernur Sehingga kita bersyukur hari ini Bisa kita disini Masuk dalam kategori tersebut Desa terakhir yang dikunjungi oleh tim juri satu Sidorejo, Lawangan Desa ini punya banyak program Yang unik dan lucu Seunik kepala desanya Ada menanam lobster Padahal tidak ada laut di sana Ternyata lobster adalah singkatan dari Lombok, Serai, dan Terong Jadi ada banyak sekali Peraturan unik yang diterapkan Di desa Sidorejo yang mungkin tidak ada Di desa lainnya Contohnya adalah Kandang komunal Jadi dulunya Warga memelihara ternak di pemukiman Yang menimbulkan ketidaknyamanan Kemudian jalan-jalan desa itu penuh Dengan kotoran ternak Kotoran ternak Sehingga diputuskanlah untuk membuat Kandang terpusat yang jauh dari Pemukiman penduduk Dan ini benefitnya banyak Saran ternaknya juga Lebih gampang Keamanan ternak juga lebih terjaga Mengembangkan Peraturan Peraturan yang unik Yang ini dilarang merokok di dalam rumah Karena mereka sadar bahwa Asap rokok itu Berbahaya Terutama terhadap pernafasan Balita dan anak-anak yang belum kuat Sehingga Dibuatlah Aturan Bapak-bapak Dilarang untuk merokok Di dalam rumah Dan ketika kita uji Di lapangan Memang benar Penduduk desa Sadar akan aturan ini Bahkan kalau kita lihat Ada asbak pun Pasti asbaknya di luar Setelah 5 hari yang melelahkan Namun seru Kita memutuskan Untuk berpisah Di desa Sidorejo Kami senang Dengan pengalaman ini Melihat 3 pilar Dan berbagai inovasinya Kami memutuskan Untuk bikin Video perpisahan Kecil-kecilan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Alhamdulillah Tim juri satu Sudah sampai di Surabaya Dan sudah Melakukan penjurian Di 10 kabupaten Selama 5 hari Setelah ini Tim juri tidak akan diserahat Tetap melaksanakan rapat Pleno Untuk menentukan pemenang Siapa pemenangnya Akan diumumkan malam ini Jangan kemana-mana Dibatuh tinggal le-le-le aja Sudah biarkan dia Memang daya Itu pelosan apa Dengan apa mas? Sesuatu beruang sebelum ini Sesuatu beruang Pasas dulu Terima kasih atas Kerjasama dari tim Yang sangat baik Sangat luar biasa Dan kita Nanti akan Segera bertemu Pada saat Baru saja Kami Beserta tim juri Selesai masakan Rapat Pleno Untuk menentukan 10 terbaik APJW 2 2024 Dan sudah ditemukan Siapa Penang utama Dan pemenang Kategori Ingin tahu Malam ini Akan kita umumkan APJW 2 2024 Selesai 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 Selesai